Intro Masih di I'm Possible, inspirasi Jaya Suprana, manusia serba bisa. Dari Impossible jadi... I'm Possible! Nah, malam ini kita ingin membuktikan bahwa seorang Jaya Suprana ternyata bisa banyak hal ya. Bukan hanya pengusaha, bukan hanya seniman, musisi, pianis, kartunis. Tapi, apakah bisa stand-up komedi juga? Anda memberi perintah saya untuk saya melakukan stand-up komedi. Jawaban saya, kalau stand-up saya nggak bisa. Saya bisanya sit-down. Sit-down komedi. Saya bisa melakukannya bukannya berdiri tapi duduk. Stand-up komedi saya ini hukumnya, eh judulnya adalah Hukum di Indonesia. Jadi, judulnya kayak horror sebetulnya. Nah, anda harus perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan. Oke. Sekarang di depan saya ada dua piring. Saya akan memilih piring ini dengan menutup mata saya. Pertama, saya topet dulu kata mata saya. Kemudian, saya taruh di sini. Kemudian, saya seperti Dewi Hukum. Saya bukan yang mau main sulap, tapi saya akan menutup mata saya. Ada yang bisa bantu saya? Boleh, saya bantu ya. Oke. Ini sampai betul-betul saya nggak bisa lihat ya. Oke, mohon maaf ya kalau terlalu keras. Ya, jangan terlalu keras dong. Enggak. Udah. Oke, cukup. Bisa? Oke, cukup ya. Nah, saya sekarang nggak bisa melihat. Nah, sekarang tolong Anda punya uang 100 ribu nggak? 100 ribu ada. Ada. Nah, tolong sekarang Anda letakkan, saya nggak tahu. Oh gitu ya? Tapi harus diletakkan di satu di antara dua piring ini. Nah, saya akan menjadi bukan Dewi Keadilan, tapi Dewa Keadilan. Nah, saya akan memilih piring ini yang menurut saya adalah piring yang terbaik. Ini pilihan saya. Nangkep nggak maksudnya? Eh, ini tadi saya lihat lagi cium-cium baunya, terus ngintip. Itulah. Itu yang dilakukan oleh hukum di Indonesia. Mereka tidak lagi menutup mata, tapi mereka ngintip. Mana yang ada duitnya, itu yang menang. Keadilan itu berdasar perasaan. Dan sebetulnya yang saya maksudnya adalah nurani. Kita semua punya nurani. Omong kosong, kalau kita nggak punya. Dan kita tahu. Sebetulnya begini ya, kata keadilan sendiri itu paling sulit diterjemahkan. Apa sih yang namanya adil? Itu susah sekali. Maka saya bilang, yang mahal adil cuma satu, cuma Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha seadil mungkin. Dan bagaimana mengukur keadilan? Nurani. Dan bagaimana mengukur nurani? Jangan ngintip. Jadi terima kasih Pak Jaya sudah menerima tantangan saya untuk melakukan sit-down komedi. Thank you. Pak Jaya ada satu quotes lagi Pak Jaya. Untuk meraih sukses, kita perlu pedoman 5i. Apa aja 5i-nya Pak Jaya? Oke, sebetulnya bukan hanya untuk meraih sukses. Dalam kehidupan ini, kita selalu, dalam menempuh perjalanan hidup, kita selalu perlu pedoman 5i. Yang pertama, informasi. Kita hanya bisa menempuh perjalanan ini kalau kita punya informasi. Makin banyak informasi, makin besar kemungkinan kita akan benar menempuh perjalanan hidup. Tapi kan enggak semua informasi yang beredar di kita, ini kan benar. Harus kita cari informasi yang benar, informasi yang hooks, yang bohong, yang dosa, yang fitnah, macam-macam. Itu yang mana. Nah untuk itu kita perlu yang kedua, yaitu inteligensia kita. Kita perlu otak kita untuk mencerna. Mana informasi yang berguna untuk kita? Kita butuh I yang ketiga, intuisi perasaan kita. Jangan main-main. Perasaan itu dahsyat sekali. Menurut saya, anugerah dari Yang Maha Kuasa yang terpenting itu justru perasaan. Bukan otak. Kalau kita hanya mengambil keputusan dengan otak, bahaya sekali. Ya itu tadi, good purpose-nya kemudian enggak ada lagi. Jadi kita harus menceritakan intuisi perasaan kita. Nah, menjadi keputusan. Keputusan mendadimu berhasil. Kalau tidak diwujudkan. Tidak diejawantahkan. Tidak direalisa kian-kian. Menjadi kenyataan. Maka kita butuh yang I yang keempat. Yaitu inisiatif. Nah, lima I. Informasi. Inteligensia. Intuisi. Inisiatif. Yang kelima adalah insya Allah. Jangan sekali-kali terkebur. Bahwa keberhasilan Anda itu adalah hasil karya Anda. No way. Luar biasa. Hari ini saya belajar banyak dari Pak Jaya Suprana. Salah satunya adalah saya belajar bahwa ketika orang-orang hebat itu selalu punya ciri khas Pak Jaya. Ketika dia sulit, dia punya ketangguhan hati. Tapi ketika dia sukses, dia punya kerendahan hati. Dan Anda adalah contohnya tanya malam ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Yes. Inspirasi Jaya Suprana, manusia serba bisa. Ijinkan saya untuk bisa membagikan kepada Anda tiga pesan possible malam ini. Yang dipopularkan oleh beliau. Yang pertama, malumologi. Milikira rasa malu. Bukan berarti minder rendah diri, tapi lebih mengasah kepekaan dan kerendahan hati. Yang kedua, kelirumologi. Jadilah kritis, karena seringkali hal yang selama ini dianggap benar ternyata salah. Pelajarilah kekeliruan untuk mencari kebenaran. Dan yang ketiga, humorologi. Hidup harus dijalani dengan humor. Bukan hanya sekedar tertawa, tapi juga pemikiran yang lentur, lincah, dan bugar. Oke? Oke. Dan untuk mengabadikan momen yang berharga ini, kita akan selfie dengan OPPO F9. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jaya sudah hadir di I'm Possible malam ini. Sukses selalu dan memberikan inspirasi ya. Sama-sama. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Terima kasih kepada OPPO Selfie Expert and Leader. Saya Mary Riana dan Pak Jaya Suprana pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi... I'm Possible! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.